Kuasa hukum Mario Dandis Satrio yakni Dolphi Rompas mengaku mulai mendapatkan teror karena menangani kasus penganiayaan yang dilakukan kliennya terhadap D17 tahun. Dolphi mengatakan teror yang diterimanya itu berupa pesan singkat SMS dari nomor yang tak dikenal. Ya, tidak ada bahasa-bahasa yang kasar tetapi hanya menanyakan sesuatu yang bagi kami, wah ini kami juga tidak kenal nomor siapa gitu kan. Tak hanya Dolphi rekannya bernama Basri yang juga sebagai tim kuasa hukum Mario juga menerima teror serupa. Lebih lanjut, Dolphi mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa orang yang menerornya tersebut. Namun diketahui teror yang didapatnya masih terus berlangsung. Sebagai informasi, Mario anak eks pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rafael Aluntri Sambodo menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Gran Permata, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG 15 tahun kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal tersebut kepada temannya Shen Lucas, 19 tahun. Kemudian Shen memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Diketahui Shen juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Kini Shen dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Sementara itu AG dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan.